Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Baraya Ngaprak Asia Kali ini kami akan mewancarai seorang dukun ya? Dukun ya Pak? Ya dukun ceritanya ini malam Jumat Kliwon ya Disini ada pengambilan benda pusaka katanya Untuk karena itu bikin penasaran kita Mari kita kesana ya ke lokasi Yuk kita bapak-bapak kita kesana Ini dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sarah Dan ini ada teman saya Sandra Dan ini rekan-rekan yang di belakang saya Jadi gini Bapak kami dari Pemangaprak Asia membawa rekan-rekan ya Kami kan tahu dari tetangga sini katanya Abah kalau tiap malam Jumat Kliwon tuh disini mau mengambil benda pusaka Tepat sekali Oh iya Abah sendiri disini sama siapa ditemani? Abah ada seorang Maaf sekali ya Bapak mengganggu waktunya Soalnya kan kami penasaran gitu kan Sama tim ngeprak Asia gitu kan Ingin tahu bagaimana prosesnya pengambilan benda pusaka itu Siap Kalau misalkan Abah tidak keberatan Boleh kami ini kan Boleh kami lihat gitu kan Cara-caranya gimana gitu kan Bapak ya Gimana rekan-rekan ada yang mau disampaikan kepada Abah? Ya silahkan Ini Bapak saya dari tim ya Ngaprak Asia ini Bapak ya Mau melihat proses Proses pengambilan ya Pengambilan ya Pengambilan benda pusaka Jadi dari tim ini Ingin turut cerita Mendampingi Pengambilan pusaka tersebut Ini semua itu bagian apa saja? Abah pengen tahu Ini bagian apa? Bodigat 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 dari tim ngeprak Asia Kalau saya Kalau kami menjaga keselamatan Oh iya Itu Kalau saya host Karena Ini tempat spiritual itu harus ada penjaganya Oh iya iya Bapak Ya paham Kalau begitu mari kita ke tempat Oh iya Bapak Sekarang kita berangkat Menuju Menuju lokasi ya Bapak? Oke Siap Bapak Ayo guys Kita ikutin Abah Iya Bapak Aduh Iya Bapak Awas hati-hati jalannya ya Aduh Ini harus Harus hati-hati nih Dimana Bapak lokasinya Bapak? Inilah teman Abah Wah Bang Bang Aduh Bang Ya ini teman Abah Untuk Memani Abah mencari benar pusat Yang bener ini Iya Iya Sedang bertapak Iya Ini tiap malam begini Bapak? Iya Bang Kalau boleh tahu ini cewek apa cowok Bapak? Coba lihat Iya cewek Tapi cowok Aduh Maksudnya Bapak Cewek Cowok itu gimana? Ya kalau zaman sekarang Bapak Cewek Dan cowok disatuin Jadi ada dua jenis ya Bapak ya? Iya Aduh Inilah Sesoknya Kaket kita ya Jadi dia tiap malam Boleh lihat Boleh 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 Lihat Bang Mas Bang hati-hati Bang Bang hati-hati Bang Mas Bang hati-hati Bang Iya Iya Dia cantik Molek Menarik Pintar Dan pasti Sakti ya Iya Itu udah berapa hari Bapak minggu atau berapa bulan? Itu udah dua bulan Dua bulan? Iya Wah kuat banget ya ya Bapak ya Ini keluarga Abah atau bukan? Ini adalah Ada yang datang Kemudian membantu Abah Bertemu di perjalanan Iya Iya Makanya kalian harus rukun ya Harus rukun Kerjasama Demi cita-cita Untuk mengharapkan situasi Supaya terjadi Tapi bisa diajak ngobrol nih lah Kalau dia sedang semedi Jangankan diajak ngobrol Kita coba pun Tidak akan bergerak Iya Iya Tetap Iya Hanya konsentrasi Iya Kalau untuk penarikan Benda pusakanya Dimana Iya Lokasinya Di sekitar lokasi ini Oh Di bebatuan ini ya Bapak ya Iya Kalau begitu Ayo kita mulai Oh iya Bapak Carian Benda pusakan Iya Berarti kita harus mundur ya Bapak Ini gak ada apa-apa Untuk menjadi benda pusakan Sekarang Kita duduk Di batu-batu ini Yang ada Tapi gak apa-apa ya Bapak Kalau kita duduk disini Yang pertama kamu disini Silahkan Bismillah ya Bapak ya Permisi Bismillah Duduknya Mbak Depan mana ya Bapak Kesini aja Oh kesini ya Bapak Gini gak apa-apa Bapak Balik lagi balik 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 Terus Terus yang kedua Gimana ya Bapak Susah duduk ya Bapak Gini aja Gimana aja Kayak gini gak apa-apa Bapak Iya gak apa-apa Yang penting aku nyaman ya Bapak Terus Kamu disini Bismillah Batu yang ini Kamu disini Bismillah Yang lainnya Yang lainnya Sini Binyak nyamuk Gimana Bapak Teman saya Bapak Nih Yang agak ini Susah juga Kamu disini Nah duduk Terus yang baju merah Disini Di depannya Ini disana aja Kamu disana Tuh Yang baju hitam disini Gak ada Kamu berdua Kamu berdua Di sampingnya Ya Bapak Silahkan duduk Kamu duduk Dan kamu yang terakhir disana Gini Bapak Kamu takut gak sih Ya meri Ayo kita mulai Ayo kita mulai Aduh Takut saya Cotok saya deng-dengkan Takut saya Cincang keling Manuk cinclang cindatan Dos kakolong Bapak satar Bulanong Cincang keling Manuk cinclang cindatan Rasat ya Berasap Berasap Kayaknya Benanya disini ya Keluar asap Keluar asap Keluar asap Pasti Keluar asap Meri bang Iya bang Iya bang Was bang Hati-hati bang Tekunya kenapa-napa Kok saya jadi gak enak Kok makin banyak asapnya ya Pas Aduh Tolong 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 bang Tolong bang Bapak ini gimana 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 hai hai duh uh running gua cahit 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 air 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 ada air nggak oke bimbaraya ngaprak asya jadi salah satu tim kami ada yang kesurupan pas tadi penarikan benda pusaka ada asap keluar tiba-tiba dia langsung kesurupan mungkin penunggu disini ya saya juga sampai merinding ini gimana ya ini gimana ya bah dibantu ya bah ya kasihan aduh aduh ya bah saya juga tidak tahu ya tiba-tiba pas keluar asap pas keluar asap tiba-tiba salah satu tim kami langsung terjatuh lalu kesurupan balik 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 alhamdulillah sekarang sudah sadar karena disadarkan oleh abah alhamdulillah ya bang 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 gak ada gak ada apa-apa bang gak ada apa-apa ya ayo bang bangun bang ya ya alhamdulillah barayang ngaprak asya sekarang salah satu tim kami sudah sadar karena udah disembuhin sama abah alhamdulillah mungkin kita lanjut semedi lagi ya bah ya kita lanjut semedi lagi karena benda pusaka itu belum ditemukan ya belum ditemukan jadi kita kembali ke semedi lagi ayo ikutin terus ayo masing-masing tempat iya bah iya silahkan iya bah dia akan mengambil barang pusaka itu sudah mau ditemukan ya bah ya iya katanya ada di batu-batu ini iya jadi permisa barayang ngaprak asya jadi ini salah satu teman abah jadi mau mengambil benda pusaka sekarang mau mengambil mulai-mulai dapat banyak ya iya silahkan ini gak apa-apa ya bang oh jadi seperti ini proses di pengambilan benda pusaka itu ya bang sangat sulit didapatkan ya bang ya ini cantik itu sudah dapat ya bang itu berbentuk mutiara oh mutiara ya bang ya batu ali oh iya 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 berarti disini banyak ya bang ya iya iya tergantung pada milik kita oh iya iya bang ya ada berapa itu iya iya bang ya tapi gak selama itu yang kita pakai sini iya iya ada mutiara semacam emas gitu ada bang ada itu sudah didapatkan ya batunya banyak ya batunya banyak ya ini dari satu ya ini dari satu ya iya banyak banyak ya bang ya iya iya ini bang kalau boleh tahu ini namanya batu apa bang itu batu berlian oh ini berlian ya ini itu batu kesugihan oh ini kesugihan nah kalau ini yang biru bang ini batu yang biru bang ini batu yang biru bang ini yang satu lagi ini buat yang mau kawin oh iya 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 baik penulis jadi abah ini dapat batu empat ya dan bermacam-macam khasiatnya ya bang ya bermacam-macam ini bang yang didapatkan hari ini bermacam-macam ya bermacam-macam warnanya pun beda-beda beda-beda bentuk juga ya bang ya Alhamdulillah malam Jumat Kelingon ini abah dan rekan abah tapak disini mendapatkan benda pusaka ini sekaligus empat ya bang ya Alhamdulillah ya kita saksikan langsung ya ya kita menyaksikan langsung dan barusan juga ada kejadian seperti itu udah biasa ya oh udah biasa ya bang oh jadi tiap abah semedi disini tuh udah biasa ada yang keserupan oh iya 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 Alhamdulillah tapi abah sendiri yang menyadarkan Alhamdulillah sekarang kan rekan kami udah sadar gitu kan Alhamdulillah ya bang ya sekarang tunggu sebentar abah menyediakan sebuah-sebuah kamu harus disadakan bang ya iya mungkin dia capek ya bang iya bang iya bang iya bang mudah-mudahan ini semua jadi merupakan bagi kita semua iya bang iya bang oke rekan-rekan karena tugas kita disini sudah selesai abah sudah selesai mengambil benda pusaka sekarang kita pamit undur diri buat bara yang ngaprak Asia saya Sarah pamit undur diri saya Sarah ini Abah Saipul ya yang mengambil benda pusaka dan ini ada rekan-rekan semuanya saya ini subscribe saya Asep Sabutra jangan lupa saksikan terus hanya di channel Ngaprak Asia jangan lupa subscribe like share and comment hanya di Ngaprak Asia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih